Sanana Gusmao, atau Jose Alexander Gusmao, lahir pada tanggal 20 Juni 1946 di Manatullo, Timor Leste. Ia merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam perjalanan sejarah Timor Leste, sebuah negara yang sebelumnya menjadi bagian dari Indonesia selama 24 tahun sebelum meraih kemerdekaannya secara resmi pada tanggal 20 Juni 2002. Sanana Gusmao dikenal dengan sebutan Kerala Sanana Gusmao, sebuah gelar yang diberikan dengan penuh rasa hormat. Ia merupakan figur sentral dalam perjuangan kemerdekaan Timor Leste dari pendudukan asing. Sebagai seorang pejuang dan pemimpin politik, Sanana Gusmao memimpin gerakan perlawanan dan menjadi simbol perjuangan rakyat Timor Leste dalam memperoleh kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002, Sanana Gusmao terpilih sebagai presiden pertama negara tersebut dan menjabat dari tahun 2002 hingga 2007. Selama masa jabatannya sebagai presiden, ia berperan penting dalam membangun institusi negara, menjaga stabilitas politik, dan memperkuat hubungan internasional Timor Leste. Pada tahun 2007, Sanana Gusmao kemudian menjadi Perdana Menteri Timor Leste. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri selama dua periode, yaitu dari tahun 2007 hingga 2012 dan kemudian dari tahun 2012 hingga 2015. Selama masa kepemimpinannya, ia fokus pada pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan infrastruktur, serta memperkuat kestabilan politik dan keamanan di negara tersebut. Pada tanggal 1 Juli 2023, Sanana Gusmao dilantik kembali sebagai Perdana Menteri Timor Leste untuk masa jabatan lima tahun ke depan. Penunjukan kembali Sanana Gusmao sebagai Perdana Menteri menunjukkan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Timor Leste terhadap kepemimpinannya dan pengalamannya dalam memimpin negara. Sebagai seorang pemimpin yang berdedikasi, Sanana Gusmao telah berperan penting dalam memajukan Timor Leste dan memperkuat kedaulatan negara tersebut. Dengan pengalamannya yang luas dan komitmen yang kuat, diharapkan bahwa masa jabatan kedua Sanana Gusmao sebagai Perdana Menteri akan membawa kemajuan yang lebih lanjut bagi Timor Leste dalam berbagai bidang, termasuk pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Timor Leste. Terima kasih. Tidak.